Hai guys, selamat datang di channel Luki Reset. Sesuai judul video ini, kalian pasti tau kan beberapa waktu yang lalu sempat ramai di kalangan animator youtube Indonesia banyak postingan dengan hashtag stop pelagiat karakter. Dan kalau kalian tanya gimana pendapatku tentang itu, sudah pasti aku akan dukung ya. Karena sebagai ilustrator digital, aku pasti juga gak mau dong kalau tiba-tiba karya aku di pelagiat orang, ya kan? Jadi kali ini aku gak akan bikin fun art seperti video-video sebelumnya, tapi sebagai bentuk dukunganku, aku akan coba bikin karakter sendiri. Semoga kalian suka dan mau ngedukung aku juga ya. Oke, mari kita mulai. Di sini aku akan tunjukkan gimana proses ketika aku bikin karakter ya. Yang pertama, aku bikin konsepnya dulu. Jadi ceritanya karakter ini dapat inspirasi dari salah satu hewan favoritku, yaitu hewan berubah. Untuk warna utamanya, aku pilih biru karena aku memang suka warna biru guys, dan dengan baju yang berwarna oranye. Oke, konsepnya sudah jadi. Sekarang aku akan coba bikin karakter dua dimensi, seperti animasi-animasi yang biasa kalian lihat itu ya, dengan modal konsep tadi guys. Di sini aku coba bikin karakter dengan dua style ya, flat illustration dan kartun yang simple. Menurut kalian, mana yang lebih menarik? Terus kira-kira gimana kalau karakter ini beneran dibuatin animasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lanjut, rasanya kurang lengkap ya kalau aku gak bikin karakter ini jadi tiga dimensi, seperti karakter-karakter yang lain, ya kan? Jadi aku akan bikin versi tiga dimensinya, dan karena sekarang masih dalam momen lebaran, jadi konsepnya aku bikin karakter ini yang sedang minta uang saku lebaran. Semoga kalian suka ya. Oh iya guys, dari awal aku belum kasih tau nama karakter ini kan? Itu karena memang sebenernya aku belum tau nama yang cocok buat karakter ini. Jadi kalau kalian punya saran nama yang bagus, kasih tau ya. Dan seperti biasanya, buat kalian yang suka sama hasil tiga dimensinya, aku juga bikin versi wallpaper HP-nya ya. Kalian bisa cek link downloadnya di highlight wallpaper Instagram Mugirese. Kayaknya aku ngomong sudah cukup banyak ya. Jadi intinya, ayo kita dukung karya animasi Indonesia dengan stop plagiat karakter, oke? Sekarang mari kita lihat hasil akhirnya. Oke, itu tadi kurang lebih proses pembuatan karakterku sendiri dari awal sampai akhir yang belum ada namanya ya. Semoga kalian suka. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax